Usai melewati beberapa hari proses persiapan, akhirnya, Indonesia Humanitarian Center atau Sentral Logistik untuk Perjuangan Palestina resmi difungsikan. Pekan kedua Maret kemarin, kesibukan belasan relawan aksi cepat tanggap di Gaza dimulai sejak pagi hari. Paket-paket berisi kebutuhan logistik dipindahkan ke dalam truk. Jumlahnya ratusan. Dan setiap paket memiliki isi yang beragam. Paket-paket tersebut berisi bahan-bahan pokok yang biasa digunakan warga Palestina di Gaza untuk memasak makanan mereka. Mulai dari beras, garam, minyak, gula, kacang-kacangan, kornet, dan keju. Juga barang-barang logistik pelengkap lain yang dikonsumsi warga Palestina seperti teh, saus, bumbu tahina merah, selai, kurma, pasta, dan ragi untuk membuat roti. Menyusuri jalanan di kota Gaza, truk bergerak dengan kibaran bendera Palestina dan Indonesia. Distribusi tahap pertama dilakukan di wilayah Deir Al-Balah dan Khan Yunis di Gaza. Dalam sehari pendistribusian, sekitar 700 keluarga miskin, yatim, juga keluarga difabel menerima paket-paket pangan dari Indonesia Humanitarian Center ACT di kota Gaza, Palestina. Negeri jalanan menerima kasih. Terima kasih telah menonton